Intro Setelah sempat bersinar sebagai pelatih timnas Indonesia Rahmat Darmawan kemudian dihadapkan dengan perjalanan kepelatihan Yang kerap membawa duka baginya Duka ini berkaitan dengan menurunnya performa tim yang diasuhnya Hingga terjungkal ke zona degradasi Sebutlah pada 4 tahun silam Tepatnya November tahun 2017 Klub asal Malaysia Titim yang diraciknya mengalami keterpurukan Titim akhirnya harus menelan pin pahit kekalahan demi kekalahan Muaranya Titim tak terselamatkan dari lembah degradasi Hancurnya kepelatihan Rahmat Darmawan Ternyata masih berlanjut pada Liga 1 2021-2022 Madura United yang diasuhnya Kini tersiok-siok berada di luar 10 besar kelas min sementara Kondisi tersebut membuat manajemen klub Madura United Didemo oleh aliansi supporter Madura Yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Sampang, Pemekasan, hingga Sumenang Kondisi tersebut membuat manajemen klub Madura 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 Kini, R.D mencoba mencari keberuntungannya kembali Dengan menokangi Rans Galigan United Sebuah klub baru milik Rafi Ahmad Yang bertarung di Liga 2 2021 Kondisi Rans Ciligon saat ini kurang baik-baik saja Klub tersebut berada di urutan kedua Klasemen grup B dengan koleksi 11 poin Air didatang saat Rans Ciligon United belum aman Lantaran tertinggal jauh dari pemuncak klasemen Yaitu Dewa United Bahkan Rans Ciligon United mempunyai koleksi poin yang sama Dengan persekat Tegal Dengan hanya tersisa 3 pertandingan Rans Ciligon United harus meraih hasil maksimal dalam setiap laga Apakah R.D. akan menjadi berkah atau petaka bagi klub Meli Raffi Ahmad? Tentu akan kita lihat aksi pertama Rans Ciligon United Di bawah tangan dingin Rahmat Darmawan